Menyejutkan kasus uang tabungan sejumlah siswa kelas 6 di sejumlah SD di Pangandaran Jawa Barat yang dipinjam guru serta pensiunan menyentuh hingga angka 5 miliar rupiah. Tidak hanya guru saja, uang tabungan yang seharusnya disimpan itu juga dipinjam-pinjamkan ke para pensiunan. Bupati Pangandaran J.J. Wira Dinata mengatakan uang tabungan yang bermasalah itu rupanya terjadi di beberapa sekolah di Pangandaran. Dari beberapa sekolah di Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi, pengembalian tabungan tersebut ada yang setengah lancar, ada yang tidak lancar, dan ada yang macet. Di Kecamatan Cijulang, macetnya pengembalian tabungan tersebut banyak yang berada di guru dan ada juga yang kooperasi. Selain itu, ada juga guru yang langsung meminjam uang tabungan murid di sekolah tempat mereka bekerja. J.J. Wira Dinata kemudian mengatakan para guru dan pensiunan yang meminjam uang tabungan siswa kelas 6 itu terkait pandemi COVID-19 dan adanya sistem penggajian PNS guru berupa sistem digital. Para orang tua pun diminta bersabar karena uang tabungan murid itu disebut-sebut tidak bisa dikembalikan dalam waktu yang singkat. Pasalnya, peminjam tabungan juga berasal dari guru yang sudah pensiun. J.J. menyebut salah satu kooperasi mengatakan bersedia akan menjual asetnya untuk mengembalikan uang tersebut. Untuk menyelesaikan tabungan sejumlah siswa SD di pengandaran yang belum dikembalikan tersebut, J.J. Wira Dinata berencana akan membentuk tim khusus. Tim khusus tersebut diketuai oleh inspektur-inspektorat diwakili karis pendidikan pemuda dan olahraga Kopatem Pangandaran. Kemudian sekretaris kabak hukum, satu orang penggiat hukum yang sudah dipercaya, dan juga beberapa orang lainnya. Nantinya, terkait perkembangan kasus ini akan terus dilakukan evaluasi.